Intro Sahabat Setelah Bistv Kita kembali lagi bersama saya Lilis Alma dan Mia Dengan brandnya Mia Food Yang diproduksinya adalah Basring dan Boring Bolo Kering Kita akan bertanya lagi Kita akan bincang lagi Seputar Cemen Sekarang saya akan tanyakan Bagaimana sih memanage Sebuah Ini Pembukuannya Kemudiannya laporan keuangan Kemudian SDMnya Seperti apa Alhamdulillah sih Pembukuannya sudah berjalan Cuma masih sederhana Secara baru 2 tahun Dari buku kas Yang terpenting pengeluaran Pemasukan dan pemasukan Ya kelihatan Jadi Kalau pegawai Baru cuma baru 2 orang 2 orang Sudah 2 orang Sudah bagus Untuk memproduksi Ini 2 orang karyawan Dengan berikut Ibu-ibu sekitar aja Jadi Tenaga-tenaga kerjanya Jika ada di ibu-ibu Yang sekitar rumah Jadi Menggunakan Tenaga-tenaga yang sekitar rumah Bagus Jadi membantu Perekonomian keluarga Juga bagi ibu-ibu Yang sekitaran rumah Karena itu Dan yang saya Pengen membantu mereka Nah Betul Miatnya bisa Terkaburkan Sehingga Di dalam Waktu yang 2 tahun ini Bisa membuktikan Bahwa Ini sudah bisa Dipasarkan Dan Legalitas yang juga Sudah tercapai Semuanya Nah kemudian Untuk Apa namanya Kan legalitas Sudah Sudah ada Kemudian Tenaga kerja Sudah ada Nah sekarang Mengenai pembukuan Juga sudah ada Ya Nah untuk SOP nya Seperti apa nih Sudah di Coba Seperti apa Standar operasionalnya Gitu Kalau pegawai sih Dari pagi Sampai sore Soalnya kan Cuma Yang sehari Yang keringan Seperti ini Terkecuali Kalau misalkan Ada Snekbow Kayak gitu kan Sampai malam Kadang sampai pagi Gitu Luar dari Gaji mereka Di luar Di luar Jadi Apa namanya Seluruh tetap Sehari-hari Sehari-hari Tapi Kalau misalkan Sampai ada Masuknya lembur Kayak gitu Ini karena Kue-kue basah Itu kan Tidak kuat lama Tidak bisa Dibikin Untuk pagi Itu dibikin Hari ini Misalkan gak bisa Harus Langsung dibikin Biar presnya Betul Biar rasanya Juga tidak Tidak berubah Tidak berubah Gitu Nah kemudian Untuk yang Apa namanya Karyawan Semuanya kan Harus Masih Masih Standarnya Harus Standar Dari Biar sendiri Itu Untuk terjun Dengan Produksinya Dengan Memperhatikan Karyawan Dan sebagainya Biar masih Tetap Masih Sendiri Di 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 Samping Banejemen Juga sendiri Keuangan Saya lakukan Sendiri Tapi Tidak keteteran Tidak merubah Rasa Terutama Produksi Tidak berubah Rasa Dengan semuanya Masih Serba Sendiri Tapi Luar biasa Sekarang Masalah Ini Saya akan Berani Saya Sedia Mengerjakan Jadi Yang Bantu-bantu Cuma Packing Jadi Karena Rasa Penampilan Terus Terjaga Yang Membantu Hanya Untuk Packing Samping Samping Sekali Nah Kemudian Untuk Yang Rasa Rasa Seperti Ini Biasanya Pencatatannya Harus Teliti Karena Disini Ada Basreng Ada Bolu Boring Bolo Kering Nah Itu Pasti Bahan Dasarnya Berbeda 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 Terpisah Terpisah Kalau Basreng Mempunyai Basreng Kalau Boring Boring Snackbook Terpisah Terpisah Kadang-kadang Suka Ada Taruh Orang Tahun Ada 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 Bisa Juga Bisa 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 Caramel Seperti Ini Jadi Bukunya Terpisah Satu 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 Jadi Kontrolnya Bagus Sekali Kalau Terpisah Semuanya Walaupun Sendiri Ternyata Luar Biasa Untuk Bisa Memilah Kemudian Dalam Jangka Waktu Yang Baru Sebentar Ya Dalam Jangka Waktu Dua Tahun Ini Sudah Di Apa Namanya Customernya Sudah Berapa Banyak Pastikan Sudah Banyak Sekarang Sudah 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 Jadi Mudah Sekali Sahabat Slabis TV Sangat Mudah Sekali Untuk Mendapatkan Mia Food Brand Mia Food Sudah Tersebar Di Kota Bandung Di Cimahi Sudah Jelas Alamat Rumah Dan Produksinya Di Cimahi Sahabat Slabis TV Kita Lanjutkan Bincang Bincang Kita Dengan Mia Brand Dari Mia Food Setelah Yang Lewat Berikut Get Award A A A A A A A QUI A A A A A 장 A